Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke Subscribe di channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Nah oke thank you Udah subscribe Terima kasih Nah hari ini Panji bersama kru petualangan Panji dan kru mata angin Akan menyusuri sungai Ompu sampai ke hulunya Dan kabarnya disana itu gak kalah menarik dengan sungai Amazon yang ada di Brazil Hmm gimana ya penasaran gak? Ikuti Panji terus ya Menyusuri sungai Ompu menuju arah hulu Menjadi kegiatan saya bersama teman-teman kali ini Dua perahu kayu atau lebih dikenal dengan nama biduk oleh masyarakat sini Sudah menanti kami sejak pagi hari Tak lupa perbekalan pun kami bawa terutama makanan Karena perjalanan menuju bulu sungai bisa memakan waktu 5 hingga 6 jam Keberadaan sungai Ompu di Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung memiliki peran penting bagi masyarakat di daerah ini Sebelum ada jalan akses menuju ke daerah Waikanan Sungai Ompu menjadi satu-satunya jalan bagi warga yang ingin berpergian atau berdagang dan mengirim barang ke daerah lain Selamat menikmati Karena ini perahu kayu ada sedikit lubang-lubang kecil yang boncor kayak gini Dan kalau kita gak ngeluarin airnya bisa kita tenggelam Eh gantian 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 Sepanjang perjalanan menyusuri sungai Wai Ompu Mata disuguhi pemandangan hutan dan pepohonan besar yang kemungkinan sudah berumur ratusan tahun Sedangkan di bibir sungai tampak kadal-kadal besar sedang memanjakan diri dengan berjemur Sambil bermalasan Kehadiran seekor ular cincin emas di atas pohon bambu sangat menarik perhatian kami Karena ular cincin emas disini memiliki perbedaan motif belang di kulitnya dengan ular yang sejenis di Pulau Jawa Nah sekarang Pak Ji lagi ngeliatin ular nih di atas pohon bambu dan semua aku juga lihat udah siap-siap nih Pencetanya Pak Ji mau nangkep ular yang ada di pohon bambu itu adalah jenis cincin emas Jadi warnanya itu beda gak sama kayak cincin emas yang ada di Pulau Jawa yang cincinnya itu sampai ke punggung Kalau ini lebih bagus warnanya beda pokoknya Sumatera tuh Gimana nih? Ayo kita kesal jikit yuk Terasa penasaran akan ular cincin emas Sumatera membuat saya kehilangan kendali Arus kuat dan kedalaman sungai yang lebih dari 5 meter tak lagi menjadi halangan Demi bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan ular yang satu ini Terima kasih 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 Terima kasih